Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Jekam Kisah Misteri kali ini bercerita tentang sebuah ruko yang dihuni oleh keluarga hantu Dimana penghuninya ini adalah dari etnis Tionghoa Dan semenjak tinggal di ruko itu Pria ini digoda terus oleh hantu penunggu ruko tersebut Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak Kisah yang dihuni Kisah nyata misteri yang berjudul Sebuah ruko yang dihuni oleh keluarga hantu di Batam 15 tahun yang lalu, dengan modal pinjam ayahku Saya datang ke kota Batam untuk membuka usaha Saat itu Batam tidak seramai sekarang Mall besar seperti BCS, Nago Yahil belum dibangun Dari kenalan, saya menyewa sebuah toko di Kem Bumi Indah Yang sekarang sudah dikenal dengan kawasan yang dipenuhi dengan grosiritas dan parfum Sama dengan yang lainnya, saya juga melakukan degang parfum di sebuah ruko yang saya sewa Antusias dan semangat, kebetulan saya adalah suku Tionghoa Maka di lantai dua ruko tersebut, saya menyembah Dewa Kuan Kong Atau lebih dikenal dengan Dewa Perang Pada awalnya saya merasa baik-baik aja di ruko tersebut Hingga akhirnya ada beberapa hal aneh yang terjadi Struktur ruko tersebut adalah di bawah ruko full Toko yang mendisplay semua parfum saya Kemudian ada sebuah pintu, bila dibuka adalah sebuah ruangan kecil Yang disana saya menyembah Dewa Tisukong Atau disebut Dewa Tanah Juga ada sebuah tangga menuju ke lantai dua Sampai di lantai dua yang pertama adalah sebuah ruang dapur dan WC Kemudian menuju sebuah lorong yang saya sekat menjadi beberapa kamar Kamar-kamar tersebut saya sewakan sebagai kos kepada karyawan yang bekerja di sekitarnya Kejanggalan dimulai ketika para staff suka menempel hal-hal yang berbau religius di pintu kamar Mereka tidak memberitahukan kepada saya apa yang terjadi Dan saya pun tidak mau bertanya banyak Hingga akhirnya semua penghuni kos meninggalkan kosku Akhirnya hanya saya yang tinggal di ruko itu sendirian Dan kejadian mistis mulai terjadi padaku dan selalu terjadi Saya sering melihat seorang wanita melewati dapurku Seorang pria melewati lorong kosku Kadang-kadang beberapa anak putri yang kira-kira umur 7 atau 9 tahun Muncul berdiri di sampingku Saya sangat takut Tidak ada yang saya perkirakan Benar-benar hal yang membuat saya stres Sudah dililit masalah keuangan dan dagang Malah sekarang ada-ada saja kejadian mistis begitu Akhirnya saya merasa harus ada jalan keluar Daripada melawan mereka Saya mencoba menyokok mereka Kata temanku bila hantu yang di rumah menjadi bersahabat dengan kita Mereka akan berhenti muncul Dan akan membantu kita untuk menuai reseki yang lebih besar Di hari kami sore Saya membeli kue-kue dan lilin kemenyan untuk persembahan mereka Mereka karena saya tahu dari orang pintar Bahwa yang muncul adalah satu keluarga hantu Saya meletakkan kue dan membakar lilin kemenyan Dan saya berdoa agar mereka menerima persembahanku Belum 2 detik Pas di hadapan mukaku Tempat saya meletakkan kue Seorang perempuan mengambil kueku dan memakannya Sungguh penampakan yang mengerikan Saya segera lari ke kamar atas Saya melakukan sesajen di lantai bawah Di ruang saya menyembah Dewa Trisugong tersebut Segera saya ke altar Guan Gong Saya mengambil patung Guan Gong tersebut dan memeluknya Saya tidak berani kemana-mana Saya hanya duduk dan memeluk patung Guan Gong Hingga esok paginya Paginya saya memberanikan diri untuk turun ke lantai bawah Untuk membuka ruko Kue yang saya persembahkan untuk keluarga hantu masih di situ Namun bentuknya sudah berlendir-lendir Dan menggelikan seperti pernah dikunyah saja Di hari itu Saya seperti biasa melayani pelanggan Hingga akhirnya salah satu pelanggan yang mau membayar Berdiri dengan tegang seperti ketakutan Dan membatalkan pembelian Dan pergi begitu saja Saya sadar itu pasti ulah anggota keluarga hantu Malam harinya saya pergi ke rumah pacarku Lalu curhat dengan orang tuanya Setelah berbincang-bincang Orang tua pacarku memberi solusi Agar aku tetap buka toko di sana Tetapi malam harinya tidur di rumah mereka saja Segera saya balik ke ruko tersebut untuk mengambil semua pakaian dan dokumen saya Ketika saya jongkok untuk mengambil celana di lemari Hantu wanita berdiri di sampingku dan bertanya Kamu mau pindah ya? Saya tidak menjawab Segera saya mengambil barang pribadiku dan meninggalkan ruko tersebut Setelah saya pindah Saya sudah jarang ke lantai dua Kebanyakan saya hanya buka tutup ruko di lantai bawah Tetapi saya percaya Ini adalah pengaruh makhluk mistis Usahaku kurang lancar Akhirnya Saya dibantu oleh saudara lain untuk menyewa sebuah toko di Mall Lucky Plaza Akhirnya usahaku mulai membaik di Lucky Plaza Dan saya menutup ruko berhantu tersebut 15 tahun sudah berlalu Akhirnya ruko itu disewa oleh salah satu temanku Saya masuk dan menyapanya Dan nongkrong di dalam Saya tidak lagi mengungkit kejadian itu Di dalam benaku Karena saya percaya mungkin saat itu saya dalam keadaan stres Dan mungkin semua itu adalah halusinasi saja Maka tidak ada manfaatnya saya menceritakan kepada kawanku ini Yang ujung-ujungnya menakuti dirinya Kebetulan sehari sebelumnya saya membeli HP iPhone terbaru Saya menguji kualitas kamera di toko tersebut Dengan mengambil beberapa foto di dalam ruko tersebut Ketika melihat hasil jepretan Seorang anak lelaki sekitar umur 3 tahun dalam keadaan terlanjang dan berwarna hijau Muncul di hasil jepretan tersebut Sungguh terkejut saya melihat ada foto tuyul di dalam jepretanku Saya rasa tidak bisa lagi saya menutupi hal tersebut Segera saya memberitahukan Herman Apa yang saya foto Herman diam sejenak dan mengajak saya untuk duduk di McDonald depan masjid itu Dia menceritakan kepada saya Dia sudah mengetahui keberadaan para hantu Dan mereka akan marah Bila dia menceritakan langsung di ruko itu juga Dikarenakan Herman sampai saat ini masih membuka dagang di sana Maka saya tidak akan menuliskan apa dagangannya Menurut Herman Kejadian aneh mulai ketika saudaranya dari Tanjung Batu menginap di ruko itu Pernah sekali abang dan kakak Ipar Herman tidur di salah satu kamar Abangnya terbangun di tengah malam Karena haus dan ingin mengambil air putih Tetapi alangkah kagetnya melihat seekor kalajengking Yang sebesar tangan orang dewasa Hinggap di muka istrinya Abangnya kaget dan tidak berani membangunkan istrinya Segera dihidupkan lampu dalam kamar Dan tiba-tiba kalajengking itu menghilang begitu saja Karena pas melihat kalajengking itu dalam keadaan lampu remang Maka dia menganggap dirinya yang keliru ataupun halusinasi Kejadian berikutnya adalah Ketika Herman melewati dapur Muncul penampakan kalajengking lagi sebesar seekor kuda menunggu di sana Mungkin bagi Anda menganggap Ini bagikan film Journey to the West Tetapi itulah yang terjadi Herman segera kembali ke kamarnya Dan berdoa untuk beberapa menit Dan berteriak atas nama Tuhan yang dia percaya Sambil melihat kembali Akhirnya kalajengking itu sudah lenyap Perlakuan para anggota keluarga hantu dengan saya dan Herman berbeda Karena Herman selalu diganggu dalam hal yang lebih positif Misalnya barang dagangan Herman selalu disusun rapi oleh hantu-hantu itu Walaupun begitu Herman merasa terganggu juga bila mereka muncul di situ Walaupun bertentangan dengan kepercayaan Herman Herman akhirnya mendatangkan seorang Suhu dari Myanmar yang kebetulan dia kenal dari saudaranya Suhu dari Myanmar ini sangat low profile Dia tidak menerima sumbangan uang berlebihan Dia hanya menerima uang secukupnya untuk transportasi Serta sangat senang menerima permen dan buah-buahan Setelah diceritakan kejadian di rumah Suhu mulai melakukan ritual-ritual di rumahnya Kemudian Herman dipersilahkan duduk di lantai bersebelahan dengan Suhu tersebut Di ruang itu masih ada tiga saudara Herman yang sedang menyaksikan acara ritual tersebut Suhu Myanmar bisa berbahasa Tio Chiu Oleh sebab itu tidak ada masalah dalam komunikasi Setelah proses ritual Akhirnya Suhu mulai berkomunikasi dengan para makhluk mistis tersebut Dari situlah kita mengetahui asal-usul para keluarga hantu tersebut Ternyata para hantu yang menghuni di Ruko ini Betul-betul satu keluarga Pada saat hidup Mereka sekeluarga adalah pelayan seorang kapitan Belanda dan Jepang Yang bernama Tan Akio Tan adalah kapitan di posisi kecil di Selat Malaka Para keluarga hantu sebelum meninggal Bekerja dengan kapitan Tan yang baik hati dengan mereka Hingga akhirnya kapitan Tan meninggal tanpa wasiat Akhirnya keluarga ini dijual paksa sebagai budak oleh para VOC ke Batam Dan akhirnya meninggal di Rawa-Rawa Tepatnya di bawah Ruko sekarang ini Mereka meninggal tanpa alasan yang jelas Arwah mereka gentayangan sejak itu Menurut suhu Herman sangat mirip dengan kapitan Tan Dan para keluarga hantu mengira Herman adalah mantan tuanya Walaupun sering muncul tetapi mereka tidak pernah menyusahkan Herman Malahan toko Herman di Ruko ini selalu ramai dengan pengunjung Karena aura pelaris oleh keluarga hantu ini Akhirnya Herman membuat kesepakatan dengan para keluarga hantu melalui komunikasi oleh suhu Mereka diharapkan tidak muncul di hadapan manusia Tapi mereka akan selalu diberi sesajian oleh Herman Setiap minggunya Hingga kini Ruko tersebut sangat membawa hoki laris dengan jualan-jualan Herman Nasib Herman juga berubah drastis Segala macam taruhan dan rencana bisnis yang dijalankan melalui Ruko itu Kini selalu membuahkan hasil yang mensukseskan Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!